Intro Pembicara netbi kita kali ini adalah seorang pria yang masih terbilang muda yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Di awal kenal bisnis ini, beliau berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Gorontalo. Dan di bangku kuliah inilah awal mula beliau mengenal bisnis tiens. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya dalam membangun bisnis tiens di kota Gorontalo ini. Tetapi penolakan demi penolakan dari orang-orang terdekat, keluarga, dan teman-teman serta minimnya pengalaman tidak menyurutkan semangat beliau untuk sukses di bisnis ini. Baginya, kesulitan yang beliau hadapi adalah wujud nyata dari hasil yang akan beliau dapatkan nanti. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya beliau berhasil meraih reward scoopy, mobil niaga, luxury car, dan juga tour luar negeri ke puluhan negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu rekan kerjanya untuk mendapatkan reward scoopy, glory trip, success trip, dan mobil niaga. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis tiens? Mari kita belajar dari Rias Ahmed Han. Kenapa saya serius Bapak-Ibu sekalian ya? Kenapa saya komitmen jalankan bisnis ini dan mau sukses? Ya karena tadi Bapak-Ibu sekalian ya, cari uang itu jauh lebih gampang ya. Sebentar saya akan jelaskan bagaimana latar belakang saya sebelum jalankan bisnis ini, hari ini di CM ini kita akan membahas cara bagaimana menjalankan bisnis ini. Bisnis ini bisnis sederhana Bapak-Ibu ya. Makanya ada salah satu motivator bilang, bisnis network marketing, kalau anda jalankan serius, anda bisa kaya seperti orang-orang yang punya pabrik, anda bisa punya penghasilan seperti orang yang punya perusahaan, tapi anda tidak perlu sibuk seperti mereka. Luar biasa tidak potensi bisnis ini, luar biasa sekali. Orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan itu penghasilannya besar sekali. Dan benar itu sudah terjadi di bisnis kita. Rata-rata orang-orang yang sukses di industri network marketing, penghasilannya bisa miliaran bahkan sampai puluhan miliar per bulan. Tanpa harus ada gudang, anda bisa bayangkan ya Pak Louis punya omset puluhan miliar bahkan ratusan miliar mungkin. Tanpa ada gudang, tanpa ada karyawan. Luar biasa tidak Bapak-Ibu sekalian? Saya keluarga saya rata-rata banyak yang pengusaha. Banyak pengusaha dan saya tahu bagaimana repotnya mereka, ngurus bisnis mereka. Sering kalau kita pekerjaannya kita ini kan ke luar negeri. Di awal kita memang jalan-jalan. Pertama kita kan jalan-jalan buat yang mahasiswa dari kos ke kos kan. Setelah itu berubah antar kecamatan, naik ke kabupaten, provinsi, akhirnya antar negara. Sekarang kita jalan-jalan ya. Nah Bapak-Ibu sekalian banyak mereka yang bisa jalan-jalan ke luar negeri tapi sulit untuk bisa merealisasikan. Banyak keluarga saya bilang begini. Bisa saya bayar, bisa saya beli paket tournya. Berapa sih cuma 20-40 juta saya bisa beli. Cuma kalau saya berangkat ke luar negeri, jasad saya di luar negeri pikiran saya ada di toko saya. Di bisnis saya. Nah itu yang banyak orang yang tidak bisa dapatkan ya. Apa yang kita dapatkan di bisnis network marketing itu sulit didapatkan di bisnis-bisnis di luar sana. Kalau kita sudah tahu mindset-nya bisnis ini Bapak-Ibu, ya kita tidak akan jalankan bisnis ini dengan setengah-setengah. Ada pepata bilang begini. Orang itu Bapak-Ibu sekalian tidak akan melakukan apa yang dia tidak tahu walaupun itu menguntungkan. Setuju? Walaupun itu menguntungkan dia tidak akan lakukan. Nah banyak orang di luar sana yang ketika kita tawarkan bisnis ini. Bahkan beberapa dari mereka yang sudah gabung, sudah join, sudah jalankan bisnis ini sempat kerja keras tapi akhirnya berhenti. Kenapa Bapak-Ibu sekalian ya? Karena mungkin mindset-nya belum berubah, dia belum benar-benar paham apa konsep bisnis ini. Kita persingkat saja ya, kita cuma punya waktu kurang dari satu jam. Oke. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita pahami ini saya waktu jalankan bisnis ini di awal saya tidak tertarik. Karena saya berangkat dari keluarga yang punya bisnis, punya usaha yang akhirnya bangkrut, tiba-tiba Bapak saya jadi karyawan orang lain. Jadi di pikirannya saya sukses itu tidak gampang. Tiba-tiba bisnis ini datang ke saya dengan modal yang kecil, cara kerja sederhana dan kalau kita jalankan dalam waktu yang singkat kita bisa kaya. Kita bisa bebas uang, bukan cuma kaya. Kita bebas uang, kita bisa bebas uang dan bebas waktu. Di awal saya langsung negatif, saya bilang kau lagi ditipu. Kalau kau lagi ditipu, kau saja jangan ajak saya. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian, menariknya sebentar saya akan jelaskan di Hosen Seminar. Buku ini ya, pola ini yang merubah cara berpikir saya. Jadi dibilang begini, di buku itu dibilangkan begini, banyak orang yang menggantungkan sukses itu harus kerja keras. Memang Bapak-Ibu butuh kerja keras, tapi kerja keras tidak cukup. Karena tidak cukup, kalau hanya dengan kerja keras, bukan berarti kita tidak kerja keras ya, kita harus kerja keras. Semua kesuksesan orang-orang di luar sana dibangun dengan kerja keras. Tetapi yang jauh lebih penting adalah mindset, cara berpikir kita tentang uang. Nah cara berpikir kita tentang uang ini yang harus benar-benar tepat. Karena kalau cuma sekedar kerja keras, kalau memang sukses hanya bergantung dari kerja keras, seharusnya orang yang paling capek dia yang paling kaya. Benar Bapak-Ibu? Teman-teman ya, jadi butuh cara berpikir keras. Kita tentang uang yang tepat. Nah cara berpikir kita tentang uang ini, kebanyakan kan seperti ini. Ini sering, makanya Bapak-Ibu sekalian penting untuk kita baca buku ini. Kita penting untuk baca buku ini. Saya beli buku ini lebih dari 10 buah. Dan saya kasih ke orang-orang penting di hidup saya. Seperti saudara-saudara saya, seperti orang-orang terdekat saya, sahabat-sahabat saya. Saya kasih Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena hidup saya berubah setelah baca adab. Benar dengan pepata bilang begini, masa depan Anda ditentukan dari buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Karena masa depan kita itu dibangun dari referensi yang kita dapatkan dari buku, dari orang-orang lingkungan kita Bapak-Ibu. Nah masa depan saya itu, hidup saya bisa seperti ini. Kenapa dari yang negatif dan serius mengambil keputusan jalankan bisnis ini, paradigma saya berubah. Dari setelah membaca buku ini. Buat yang sudah baca buku ini tolong angkat tangan. Wah banyak di sini ya. Yang belum saya tahu Anda juga pasti pengen sukses. Anda baca bukunya, Anda beli bukunya, Anda pelajari. Dan kalau perlu Bapak-Ibu sekalian Anda baca berkali-kali. Karena setiap kali baca buku Bapak-Ibu ilmunya itu pasti beda-beda yang kita dapatkan. Walaupun itu buku yang sama. Saya suka baca Bapak-Ibu, saya suka baca. Dan di buku ini yang merubah cara berpikir saya. Ini sudah ulang-ulang kali kalau kita presentasi Bapak-Ibu sekalian sudah sering kita dapati. Tapi masih banyak juga orang yang tidak paham bahwa sukses di bisnis ini itu luar biasa. Karena yang kita kerjakan adalah aset. Paradigma cara berpikir orang 80 persen, cara berpikir mereka tentang uang itu seperti ini. Bekerja untuk menghasilkan penghasilan. Secara sederhana tidak ada yang salah. Cuma Bapak-Ibu sekalian penghasilan yang dia dapat itu pasti menguang. Benar ya, sebanyak apapun uang itu pasti habis. Kalau uang habis, solusinya apa Bapak-Ibu? Kerja lagi. Habis? Habis tidak ada ujungnya. Siapa yang rela atau orang yang paling cinta dengan pekerjaannya yang rela menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja sampai mati? Tidak ada. Secinta-cintanya orang dengan pekerjaannya dia tidak rela menghabiskan seluruh waktunya dengan bekerja di tempat itu Bapak-Ibu. Kalau uang habis Bapak-Ibu sekalian dia harus terus bekerja. Dan ini tidak ada ujungnya. Ini tidak ada ujungnya Bapak-Ibu. Saya sudah lihat dari orang tuanya saya. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, kalau mereka punya rencana masa depan, rata-rata 80% dari mereka itu pakai jalan pintas. Mereka pakai cara kredit. Pengen beli rumah dengan cara, terus apa lagi? Motor dengan cara, mobil kredit. Akhirnya seluruh hidup mereka bekerja untuk mendapatkan uang yang pasti habis. Dan habisnya cuma untuk bayar hutang. Hanya untuk bayar kreditnya. Makanya Robert T. Kiyosaki bilang orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa bekerja keras. Dan lupa membayar dirinya. Ketika dia punya penghasilan yang dia pikirkan malah kredit-kreditannya Bapak-Ibu sekalian. Itu yang lebih dipentingkan dibanding dirinya sendiri. Lupa membayar dirinya sendiri. Saya lihat itu yang terjadi di orang tua saya. Nah, soal hutang Bapak-Ibu sekalian tidak masalah. Hutang itu ada caranya. Bahkan dibenarkan Bapak-Ibu sekalian yang penting dengan cara-cara yang benar. Sesuai dengan agama kita ya. Hutang itu tidak masalah. Cuman Bapak-Ibu sekalian ada di satu saat ketika dia tidak bisa bekerja. Hutang-hutang tadi, mobil yang dia banggakan tadi, rumah yang membuat dia nyaman dengan keluarga. Itu berbalik berubah menjadi monster. Ketika dia tidak bisa bekerja lagi menukarkan waktu dan tenaga. Dan itu bisa terjadi tidak di kehidupan kita. Wah, bisa kemungkinan terjadi. Itu besar sekali Bapak-Ibu. Bisa saja kita sakit, bisa saja kita tua. Bukan bisa saja ya, pasti tua Bapak-Ibu sekalian. Ya, pasti tua. Terus apa lagi? Di PHK efisiensi terjadi di mana-mana. Bahkan saya baca satu artikel, lima tahun ke depan ada lebih dari 12.000 lapangan pekerjaan yang akan hilang. Karena ada zaman perubahan. Ada perubahan zaman yang seperti serba digital itu ada 12.000 lapangan pekerjaan yang akan hilang. Anda bayangkan Bapak-Ibu sekalian, orang yang sudah berkarir lama, yang sudah di posisi bagus dengan penghasilan yang bagus itu bisa terancam kehilangan, pekerjaan kehilangan seluruh penghasilannya. Dan saya sudah lihat beberapa teman saya yang sudah berkarir di atas 10 tahun, sudah jadi manajer, tiba-tiba hilang Bapak-Ibu sekalian dan harus mulai lagi dari awal. Nah ini bisa saja terjadi Bapak-Ibu sekalian ya, kalau dia tidak bekerja. Nah menariknya di bisnis ini Bapak-Ibu sekalian, kita bekerja bangun aset, itu yang mahal. Nah aset itu Bapak-Ibu sekalian adalah bisnis, sama dengan bisnis, seperti bisnis-bisnis di luar sana, cuman bedanya dia pakai sistem. Benar ya, dia pakai sistem. Jadi orang-orang kaya itu, Bapak-Ibu sekalian dia hanya bekerja keras dulu di awal mengumpulkan modal, uang. Setelah dia punya modal, dia bikin bisnis, dia punya sistem dan dia pakai orang-orang untuk bekerja menjadi orang-orang yang menjalankan sistemnya. Mohon maaf saya sebut, seperti Alphamart Indomaren. Ada hotel-hotel franchise juga, benar ya. Nah mereka, siapa yang kerja keras? Siapa yang kerja keras? Karyawannya yang kaya, bahkan bosnya tidak kenal siapa dia dan dia juga tidak kenal siapa bosnya, tapi setiap hari dia bekerja untuk memasukkan rekening ke bosnya. Luar biasa tidak Bapak-Ibu sekalian? Bosnya tidak kenal siapa dia, dia juga mungkin tidak kenal siapa bosnya, tapi dia setiap hari bekerja keras untuk memasukkan uang ke rekening bosnya. Luar biasa sistem itu bekerja. Saya juga punya teman yang kerja di hotel, perhotelan sekolahnya mahal, Bapak-Ibu sekalian. Sekolahnya mahal. Saya sharing dengan dia, saya tanya, kau udah bekerja berapa lama? Ini teman saya dekat Bapak-Ibu sekalian, kau udah bekerja berapa lama? Pernah satu kos dengan saya Pak Fahamit. Saya membuat satu kos dan karirnya udah bagus, posisinya udah bagus. Kau kerja keras? Kau kerja sekeras apa bisa sampai di posisi ini? Saya bilang, wah banyak nilai-nilai hidup yang hilang untuk memperjuangkan karir sampai di posisi ini. Dia bilang, luar biasa ya. Terus sampai hari ini, apa aja yang udah kau kasih sama orang-orang yang Anda cintai? Orang tua bagaimana? Ini kan kita diskusi, kalau sesama sahabat itu kan kita harus saling mengingatkan ya. Nah dibilang, belum ada sih mobil? Jangankan mobil, saya saja baru punya motor kok belum punya mobil. Saya langsung bilang ke dia, yang kasih pintar kau itu siapa? Orang tua. Yang kasih pintar mungkin beli daster aja orang tua. Daster ada ya? Tahu ya sama ya, di Sulawesi pakaian yang tidak. Beli daster aja mungkin mikir orang tuamu untuk buat kau jadi pintar. Begitu kau pintar, bukan orang tuamu yang kau kasih kaya. Siapa yang dia kasih kaya? Bosnya. Mungkin karena kau kerja keras, karena kau banting tulang di hotel ini. Dia udah pindah-pindah ya ke daerah-daerah, bagus sekali karirnya Bapak Ibu. Udah bekerja keras, karena kerja kerasmu, bosmu mungkin udah berkali-kali ajak keluarganya ke luar negeri. Sudah berkali-kali ganti mobil gara-gara keringatmu. Tapi orang tuamu tidak dapat apa-apa, padahal yang buat kau pintar, yang buat kau bisa seperti ini, yang sekolahkan keluarkan biaya siapa? Siapa Bapak Ibu sekalian? Orang tua. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti bekerja itu salah, tidak. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa kalau kita yang hari ini lagi bekerja. Tetapi jangan habiskan waktu, anda hanya sekedar bekerja dapatkan uang. Sepuluh tahun saya bangun bisnis ini, alhamdulillah luar biasa hasilnya. Saya tidak bisa bayangkan, bahkan saya tidak pernah berpikir bisa sedasiat ini hidup saya. Bisa secepat ini perubahannya. Taruhlah 20 tahun ke depan baru anda bisa sukses. Anda baru 34 tahun, udah punya penghasilan ratusan juta Bapak Ibu sekalian dari bisnis ini. Luar biasa ya, luar biasa. Yang penting bangun aset, pastikan bangun aset. Karena banyak orang yang menghabiskan waktu dan tenaganya hanya untuk hal-hal yang pasti habis. Hanya untuk dapatkan uang aja. Uang itu pasti habis, uang itu pasti menguap Bapak Ibu sekalian. Pastikan kita bangun aset. Dan menariknya aset itu kan tidak gampang, di luar sana tidak gampang. Untuk membuat sebuah sistem di satu perusahaan itu biayanya mahal. Dan butuh waktu yang panjang karena harus diuji coba. Sistem yang dibuat itu harus diuji coba. Bisa tidak perkembangannya selama minimal 10 tahun. Minimal, jadi sistem yang dibuat itu Bapak Ibu sekalian dibayar orang-orang pintar konsultan-konsultan bisnis untuk membuat sebuah sistem di satu perusahaan. Sistem kerja SOP-nya Bapak Ibu sekalian itu harus dicoba minimal 10 tahun. Kalau dia berhasil berarti sistem itu bisa diduplikasi ke, ya kayak macam mohon maaf toko-toko yang Alfamart, Indomaret itu diduplikasi ke mana-mana. Kalau tidak berhasil Bapak Ibu sekalian rugi. Jadi dibastikan dulu dengan waktu sekian tahun berhasil baru dia bisa duplikasi. Nah di Tiansi itu Bapak Ibu sekalian, di bisnis kita One Vision, Bapak Ibu sistemnya udah ada. Sistemnya udah ada, bahkan terbilang sangat-sangat murah. Anda datang ke sini seminarnya berapa? Anda belajar dengan orang-orang sukses. Dan ini apalagi Subang ya, ini VS Perdana loh Bapak Ibu sekalian. VS Perdana. Saya bangun bisnis ini dari 2013. Kami di Gorontalo. Gorontalo itu bukan kota besar ya. Saya kemarin dengan Pak Jaki ya, Pak Jaki ngobrol-ngobrol. Pak, Gorontalo itu di mana Pak? Di Sulawesi ya. Saya bosan kalau ditanya, saya akan-akan Gorontalo itu bukan Indonesia. Di Sulawesi. Penduduknya 1.200.000 orang aja. Itu provinsi 5 kabupaten. Subang 1 kabupaten aja lebih dari 2 juta penduduknya. Luar biasa. Ini ke depan, kalau udah masuk pertemuan bersistem seperti ini, Fashion Seminar dan CM, Artinya Anda punya kesempatan belajar dari seluruh leader yang hebat-hebat. Benar? Orang-orang yang datang ke kota Anda, Anda bisa belajar. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa punya ilmu. Dan Anda bisa kembangkan kota Anda. Itu saya yakin bisa berkali-kali lipat dari kota kami yang ada di Sulawesi. Kami kelapa kakinya sedikit. Tidak sebanyak Anda di sini. Tidak sebanyak Anda. Insya Allah Anda bisa jadi orang-orang kaya yang berhasil di bisnis ini nanti. Jadi punya aset. Aset di bisnis ini kan Bapak Ibu sekalian Anda bisa lihat. Apa sistem di bisnis ini? Ada tujuh langkah. Tujuh langkah ini udah terbukti tidak? Terbukti. Ada orang yang bilang begini, Pak, kok kenapa bisnis saya tidak jalan ya? Pak, kalau Anda pengen sponsori orang. Kan banyak orang yang bilang begini, Pak, saya itu tidak punya kemampuan untuk yakinkan orang. Pekerjaannya kita bukan untuk meyakinkan orang di bisnis ini. Bukan itu keahlian kita, bukan pekerjaannya kita meyakinkan orang. Pekerjaannya kita adalah menjelaskan bisnis ini ke orang. Benar tidak Bapak Ibu sekalian? Perkara dia join dengan tidak itu urusan nanti. Yang penting Anda presentasi aja. Kalau Anda tidak presentasi, Anda tidak akan dapatkan orang yang join. Tiba-tiba orang datang, Pak, saya dengar Anda. Saya lihat di jidat Anda ada tulisan Tienz. Saya mau join Tienz. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada itu mungkin hanya satu dari sekian ribu orang yang di dunia ini. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin membangun bisnis Anda, ingin sponsori orang, ingin orang bisnis Anda bergabung, tim Anda jadi banyak, lakukan aja ini. Ini sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. Sudah terbukti. Anda punya impian, pakai produk, buat daftar nama. Anda lakukan tujuh langkah ini Bapak Ibu sekalian. Anda pasti punya tim. Anda pasti akan ketemu orang baru, Anda pasti bisa sponsori orang. Kalau Anda lakukan ini Bapak Ibu sekalian. Butuh latihan. Makanya Bapak Ibu sekalian, One Vision luar biasa, support sistem kita. Menyiapkan semua. Apa yang Anda butuhkan. Seperti shutter pack. Anda tinggal beli aja 60 ribu. Dengan 60 ribu Anda bisa melakukan dan Anda revisi. Oh cara buat janji saya bagaimana? Cara presentasi saya, cara mengundang saya bagaimana? Semuanya Anda bisa perbaiki di sini. Saya bangun bisnis ini Bapak Ibu sekalian jauh dari upline. Saya ketemu dengan upline itu nanti posisi sudah, saya ketemu dengan Pak Nur Sam ya. Ketemu itu pas bintang lima, Bapak Ibu. Tapi di challenge. Minimal saya harus buat pertemuan pesertanya 300 orang. Baru Pak Nur Sam mau datang ke Gorontalo. Karena kalau ke Gorontalo itu kayak ke luar negeri Bapak Ibu. Jauh perjalanannya. Jadi minimal harus ada 300 orang. Alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu sekalian karena kami semangat. Kami waktu itu jalankan juga masih mahasiswa. Waktu itu yang datang bukan 300. Yang datang 800 orang. Alhamdulillah. Karena saking semangatnya kami dibantu sama orang sukses. Apalagi Anda ada didatangi upline ya. Pak Fahmi setiap bulan datang ke sini ya. Wah luar biasa ya. Ada upline-upline yang bisa bantu Anda. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ada Sutter Pack. Saya membangun bisnis ini ya benar-benar. Belajar dari Sutter Pack. Bagaimana cara mengundang. Bagaimana sikap mengundang. Terus bagaimana netpi untuk menjaga semangatnya saya. Kan manusia itu Bapak Ibu sekalian ada sikap. Sikap itu kan tergantung dari referensi. Kejadian itu kan kondisi. Benar ya. Ada orang yang berhenti gara-gara ditolak. Ada justru orang yang semangat ketika dia ditolak. Nah jadi Bapak Ibu sekalian kondisi dengan sikap itu dua hal yang berbeda. Kondisi bisa saja terjadi sama. Tapi sikap itu Bapak Ibu sekalian bisa berbeda. Ada orang yang semangat karena ditolak. Ada orang yang down karena ditolak. Ada orang yang berhenti karena grupnya rontok. Ada orang yang lebih semangat ketika grupnya rontok. Benar Bapak Ibu sekalian. Nah sikap itu diambil berdasarkan dari apa? Dari referensi. Referensi-referensi yang dia dapatkan. Referensi itu bisa didapat dari mana? Dari NetPi paling banyak. Anda bisa ketemu dengan berbagai macam leader. Yang dengan berbagai masalah mereka bisa keluar dan bisa sukses di bisnis ini. Jadi ketika Anda dapat masalah itu Anda sudah punya referensi. Saya kan pernah dengar NetPi ini. Masalahnya sama. Kalau dia bisa, masa saya tidak bisa? Jadi sempurna Pak. Support sistem kita ini sempurna. Sudah ada starter pack-nya, sudah ada NetPi, dan ada buku-buku yang direkomendasikan. Kalau ada orang yang sering baper Bapak Ibu sekalian, saya punya downline. Sering baper. Dapat masalah sedikit, nangis. Belum ngobrol, sudah nangis Bapak Ibu sekalian. Saya plegmatis Bapak Ibu sekalian ya. Plegmatis kalau lagi tidur. Saya paling tidak suka dengan orang seperti itu. Masa dapat masalah, ini hidup memang harus berjuang. Belum apa-apa langsung nangis. Nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya rekomendasikan nih buku berpikir dan berjiwa besar. Setelah dia baca buku itu, berulang-ulang kali dia baca. Kita berubah, berubah drastis Bapak Ibu sekalian sikapnya. Ketika dapat masalah malah lebih semangat Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang yang ketemu dengan downline-downline yang baper, ya Anda bisa rekomendasikan buku ini. Dan buku ini sudah digaransi, bisnis ini Pak, sudah luar biasa sistemnya. Kita tidak perlu cari buku. Bayangkan berapa banyak buku yang harus kita cari Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dipilihkan buku yang paling tepat buat orang-orang yang sering down, sering putus asa, gampang menyerah. Baca buku. Apa? Baca buku. Berpikir dan berjawab besar. Ada juga orang yang kita akan ketemu dengan orang-orang yang gampang sekali mensponsori orang, gampang sekali orang bergabung dengan dia, tapi gampang juga hilang. Kayak bui di lautan Bapak Ibu sekalian di pantai, datang putih semua, hilang. Datang rame-rame, tiba-tiba hilang lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, itu pasti di cara membangun hubungannya. Cara membangun hubungannya Anda bisa rekomendasikan dia untuk baca buku, mencari kawan dan pengaruhi orang lain. Anda mau mempengaruhi calon mama mantu, wah paling keren juga pakai ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem kita ini sudah lengkap. Sistem kita ini sudah lengkap. Kalau kita jalankan, saya bukan tak kabur, saya yakin 101 persen kalau Anda lakukan tujuh langkah ini, Anda pasti jalan bisnis Anda. Insya Allah selesai disini kita bisa betul-betul imani dan percaya dan lakukan Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah Subang bisa jauh lebih besar. Terus ini kebiasaan, sukses itu kebiasaan. Sukses itu kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, sulit dihentikan. Sulit dihentikan Bapak Ibu sekalian. Semua yang dibangun di kehidupan kita, kalau Anda tanya pemain bola, pemain bola yang terkenal mahal, dia latihan itu dua jam sebelum latihan resmi dimulai, dia sudah di lapangan. Kalau Anda tanya di dia, capek tidak dia? Ya mungkin capek, tapi dia sudah terbiasa dengan rutinitas seperti itu. Jadi hal yang orang pikir berat itu jadi ringan buat orang-orang yang sudah. Nah kira-kira sikat gigi itu berat tidak menurut Anda? Tidak ya? Tapi lebih dari 50 persen orang di ruangan ini, di awal kita masih kecil, saya termasuk salah satu, mau sikat gigi itu harus di challenge. Kalau sikat gigi, ditambah uang jajan besok. Ada yang di sini juga begitu? Banyak ya? Kalau sekarang jangan Bapak Ibu sekalian, itu hanya untuk anak-anak ya. Anda masih ingat berapa kali Anda sikat gigi dari Anda pertama kali sampai sekarang? Sudah berapa kali? Bisa ratusan, bisa ribuan. Benar ya? Oke karena udah ribuan kali, coba stop tiga hari aja jangan sikat gigi. Bisa atau berat? Berat sekali. Jadi hal yang di awal berat kalau Anda biasakan jadi ringan. Kalau sudah terbiasa Anda mau berhenti itu jadi berat lagi Bapak Ibu sekalian. Nah ternyata sukses itu dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu sekalian apa yang harus kita bangun? One Vision sudah kasih juga tujuh kebiasaan sukses. Nanti Anda bisa dengar netpi-nya Bapak Ibu sekalian ya. Ada netpi yang harus Anda pelajari, Anda betul-betul lihat di situ Bapak Ibu sekalian ya. Tujuh kebiasaan, terus ada tiga prinsip dasar. Bisnis kurang solid Pak. Bisnis kurang kompak. Bisnis istilahnya sudah dibangun, bisa gampang. Banyak masalah, banyak upline downline yang istilahnya bermasalah ya. Hubungannya tidak bagus ya Bapak Ibu sekalian, Anda tinggal pelajari tiga prinsip dasar. Ada juga netpi-nya Bapak Ibu sekalian ya. Di bisnis ini lengkap. Makanya saya bilang keterlaluan kalau orang tidak sukses di bisnis ini. Semuanya sudah lengkap, sistemnya sudah ada. Dan sistem ini yang paling mahal. Sistem ini Pak, bahkan terbilang gratis. Di perusahaan-perusahaan besar, di usaha-usaha Bapak Ibu sekalian untuk beli sistem itu nilainya mahal sekali. Di bisnis ini sudah murah, sudah ada bahkan di mentoring lagi Bapak Ibu sekalian ya. Beri aplaus buat Anda semua ya. Karena Anda ini sudah dibukakan hatinya. Tidak semua orang yang bisa dibukakan hatinya untuk jalankan bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena faktanya banyak orang yang sudah dipresentasi tapi tidak join-join. Sudah berkali-kali datang ke pertemuan, tidak join-join. Karena yang menggerakkan hati itu bukan manusia, benar ya. Tidak dibukakan hatinya. Anda sudah dibukakan hatinya, tinggal fight, jaga keyakinan Anda, jaga semangat Anda dengan sistem kita. Jaga lewat pertemuan, jaga lewat netpi. Bangun dengan hubungan yang bagus dengan upline, downline Anda. Insya Allah Anda akan terjadi dan bisa jadi orang sukses di bisnis ini. Amin ya. Oke. Ini parameter Bapak Ibu sekalian. Sistemnya sudah ada ya. Cara kerjanya sudah ada. Bisnis ini akan benar-benar bisa menghasilkan buat Anda kalau Anda jalankan sesuai dengan parameternya. Saya sudah lakukan tujuh langkah. Bisa Bapak Ibu sekalian, saya sudah lakukan tujuh kebiasaan, tiga prinsip dasar. Anda bisa melakukan bisnis Anda bisa jalan, tapi tidak akan ada arahnya. Tidak akan ada arahnya kalau Anda tidak pakai PBO. Orang sudah lakukan tujuh langkah. Goalnya itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Manusia itu butuh goal, tujuan. Nah, goalnya kita itu di sini. CP. Kalau Anda sudah sampai di CP, selamat buat Anda yang sudah CP. Saya tahu Anda berjuang untuk itu. Tapi saya tahu, saya yakin Anda ingin dapatkan hasil yang besar di bisnis ini. Anda ingin jadi orang yang sukses, Anda ingin hajikan orang tua Anda. Anda ingin bangun rumah, Anda ingin nikah dengan biaya Anda sendiri. Tidak cukup kalau hanya dengan sekedar menjadi seorang CP. Ada tahapan-tahapan selanjutnya yang layak untuk Anda perjuangkan Bapak Ibu sekalian. Ada tahapan royal ya. Royal apalagi Bapak Ibu ya. Royal Anda bisa belajar dengan kualitas ilmu yang berlevel berapa kali lipat dari core meeting ini. Karena ini kan memang untuk CP aja Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ingin dapatkan ilmu. Saya sering bilang sama downline saya, kalau ingin ada niat mau berhenti di bisnis ini boleh. Tapi pastikan hadir dulu Royal Weekend. Setelah hadir Royal Weekend baru kau pertimbangkan mau berhenti atau tidak. Baru kau pertimbangkan mau berhenti atau tidak. Nah jadi Bapak Ibu sekalian rata-rata orang-orang yang hadir Royal Weekend secara mentality, secara skill, secara sikap Bapak Ibu sekalian itu akan jauh lebih cepat terbentuk. Rata-rata orang yang di depan sini pasti sudah berkali-kali hadir Royal Weekend. Pak Fahmi masih bisa hitung berapa kali Royal Weekend? Sudah tidak bisa dihitung ya. Sudah tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena sudah sering hadir Royal Weekend, makanya Pak Fahmi sekarang bisa punya kehidupan yang luar biasa seperti sekarang. Jadi standarnya sudah ada ya. Jadi Anda kejar Royal Weekend Anda, bulan ini bulan kedua kualifikasi masih ada waktu beberapa hari untuk Anda. Pastikan Anda menjadi salah satu peserta Royal Weekend. Dan insya Allah Subang bisa buat sendiri Bapak Ibu ya. Amin, insya Allah Subang bisa buat sendiri. Ada crown ya, ada crown, ada ambasador, ada majesty Anda bisa konsultasikan di upline Anda. Bapak Ibu sekalian bagaimana cara-cara Anda untuk bisa sampai di posisi-posisi ini. Oke, temukanlah. Banyak orang yang begini Bapak Ibu sekalian. Pak, saya itu pengen sekali sukses Pak. Cuma sulit. Saya rasa berat jalankan bisnis ini. Saya rasa, kok saya tidak bisa ya? Saya tidak percaya diri kalau saya bisa sukses. Bapak Ibu sekalian, cara itu penting. Tapi cara belum tentu bisa membuat Anda bisa sukses. Caranya kita sudah terbukti bisa buat orang sukses. Benar tidak Bapak Ibu sekalian? Saya yakin, saya percaya karena saya sudah lakukan yang sudah disarankan oleh One Vision. Yang membuat saya bisa ada sampai di posisi ini. Kenapa banyak orang yang gagal? Ini bukan masalah cara lagi. Cara sudah beres Bapak Ibu sekalian. Caranya sudah terbukti. Dulu, saya mau sharing saja ke Anda. Dulu waktu saya kembangkan bisnis ini 2009 di Gorontalo. Saya jauh dari upline. Tidak ada fashion seminar seperti ini. Tidak ada OP waktu itu. Ada OP, crossline buat biasa satu bulan satu kali saja Bapak Ibu. Saya tidak mengerti apa-apa, presentasi bagaimana. Upline saya Pak Jumhar ya, orang Pak Rigi. Pak Rigi itu Bapak Ibu sekalian salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Saya di Gorontalo, kita beda provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian berangkat dari orang yang tidak tahu apa-apa. Usia saya waktu itu masih 19 tahun. Pas presentasi selalu saya bilang, nanti bisa dapat BMW. Semua saya punya teman-teman ketawa. BMW, BMW. Lampu merah di Gorontalo saja baru tiga? Kau bicara BMW ya. Sulit tidak dulu Bapak Ibu sekalian? Sulit dibanding sekarang. Kalau saya sering bilang sama downline-downline saya, grup-grup saya. Pak, dulu itu kira-kira lebih mana? Lebih gampang mana? Dulu atau sekarang jalankan bisnis ini? Sekarang, kenapa? Karena BMW-nya udah ada. Orang yang sukses udah banyak. Di Gorontalo Bapak Ibu sekalian banyak grup-grup saya yang PNS udah sukses. Udah peringkatnya udah lion above sekarang. Udah berhenti dari PNS-nya. Karena penghasilan mereka udah 10 sampai 15 kali lipat dari PNS-nya. Udah berhenti. Jadi untuk meyakinkan orang itu, sekarang itu jauh lebih muda dibanding dulu. Benar ya? Lampu merah aja baru berapa dulu Bapak Ibu sekalian? Nah saya bilang, seharusnya sekarang itu jauh lebih muda untuk sukses. Tapi masih ada tidak yang gagal. Mereka bilang, masih banyak Pak, grup juga yang berhenti. Jadi ini bukan masalah susah atau gampang. Dulu saja susah, kami bisa. Sekarang gampang, masih banyak juga orang yang berhenti. Jadi ini bukan masalah gampang atau sulit. Ini masalah apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda inginkan di... Anda kenapa Anda kerjakan bisnis ini? Anda mau apa di bisnis ini? Y-nya kenapa? Itu jauh lebih penting Bapak Ibu sekalian. Cara udah beres, cara ini udah terbukti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau kita wujudkan lewat bisnis ini. Percuma Bapak Ibu sekalian. Jadi yang jauh lebih penting adalah, Anda itu mau apa di bisnis ini? Pak, saya mau Pak. Orang tua saya bangga punya anak seperti saya. Saya mau Pak, anak-anak saya dapat pendidikan yang luar biasa dari ayahnya, dari ibunya. Saya mau Pak, anak-anak saya tidur di kamar yang bagus. Saya mau Pak, orang tua saya berhenti. Dikejar-kejar hutang sama orang. Nah kalau udah begitu komitmennya Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara pun Anda bisa cari caranya. Cuman Bapak Ibu sekalian di bisnis ini udah cara, seharusnya Anda bisa jauh lebih cepat sukses. Benar Bapak Ibu sekalian ya? Nah, apa nih? Pengalaman saya pribadi, Anda bisa konsultasikan lagi dengan upline-upline Anda. Saya berbicara tentang bagaimana saya membangun bisnis ini. Apa yang membuat saya bisa sampai di sini. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya cara. Saya jauh dari upline, saya tidak punya pertemuan ya. Stokis juga saya beli dari palu ya. Dulu palu Bapak Ibu sekalian, yang ada stokis saya belanja produk dari sana. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa saya bisa ada di sini? Karena Pak, keluarga saya bangkrut. Bapak saya dulu punya banyak karyawan, tiba-tiba jadi karyawan orang lain. Sering saya lihat ibu Bapak saya berbicara dengan nada tinggi, itu cuma masalah uang. Sering saya lihat Bapak saya, sering dikerjai orang, dihina orang. Mana hutangnya Pak? Ini rumah udah mau disegel. Diancam. Di depan kami Pak. Jadi setiap saya mau berhenti, saya lupa untuk berhenti. Yang saya ingat, saya harus sukses. Setiap saya mau menyerah di bisnis ini, tidak ada alasan. Masa saya lebih tega lihat orang tua saya ditunjuk-tunjuk orang daripada berjuang di bisnis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang paling penting itu adalah impian Anda, tujuan Anda. Kalau Anda sudah punya itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah Anda pasti bisa lebih cepat sukses di bisnis ini. Dengan fasilitas yang ada sekarang. Dulu kalau orang lihat orang sukses, orang lihat foto-foto ke luar negeri itu nanti di Grand OP. Sekarang tidak Bapak Ibu sekalian. Buka IG, buka apa? Facebook. Udah bisa lihat semua orang-orang yang sukses. Kayak dekat dengan Anda, betul? Jauh lebih gampang sekarang. Cuma percuma, semua fasilitas tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak punya kekuatan yang kuat untuk bisa sukses di bisnis ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa impian Anda? Satu saja Bapak Ibu sekalian itu bisa membuat Anda berhasil. Karena semua kesuksesan orang dibangun 95% ditentukan dari impian. 95% loh Bapak Ibu sekalian. Udah lah kalau Anda bilang, saya tidak bisa begini saya. Bukan itu masalahnya. Anda tidak sungguh-sungguh mau wujudkan apa yang Anda inginkan lewat bisnis ini. Kalau Anda sudah sungguh-sungguh, Pak, tidak bisa Pak. Saya harus sukses. Apapun prosesnya, apapun tantangannya, bahkan nyawapun, saya rela korbankan yang penting orang tua saya bisa bahagia hidup. Hidup airnya bisa bahagia. Kalau sudah begitu komitmennya, lewat. Subang ini pasti rata Bapak Ibu sekalian. Subang ini pasti meledak bisnisnya. Nah disini kita bisa lihat, kalau Anda sudah ketemu apa impian Anda, ya sudah beres. Seberapa penting itu untuk hidup Anda. Saya kalau ditanya, Pak, apa impian Anda? Pengen lunasi hutang keluarga. Ya, pengen lunasi hutang keluarga. Kalau itu tidak lunas, tidak bisa Pak, harus lunas. Apa yang terjadi? Kalau itu Anda tetap ketemu masalah dan membuat Anda tidak bisa wujudkan. Itu. Tidak bisa Pak, harus terwujud. Saya tidak mampu lihat orang tua saya sampai masa tuanya, masa akhirnya harus menderita dikejar-kejar orang. Dan harus berusaha menghindar dari orang. Saya kemarin posting Bapak Ibu sekalian, Anda biar tahu bagaimana penderitaan orang tua saya. Saya kemarin baru ngajak Ibu saya ke mall dengan Bapak saya. Ini hal yang sebenarnya hal yang sederhana buat orang-orang yang sudah punya uang, sederhana makan di mall itu biasa Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya baru ajak Bapak saya, Ibu saya makan dengan keluarga saya di Facebook saya. Ada kakak-kakak sepupu saya langsung tegur. Bagaimana caranya ajak Ibumu bisa makan di situ? Bagaimana caranya? Semuanya heran Bapak Ibu sekalian. Karena begitu bangkrut, kepercayaan diri keluarga kami. Saya tidak nyaman ketemu orang Pak. Kami saja tidak nyaman, malu. Orang senyum itu kami malu. Nah itu yang membuat Ibu saya makan di rumah makan saja tidak berani. Karena masih bisa ada nafsu makan. Di pikiran masih bisa ada nafsu makan, utang banyak masih bisa juga makan di rumah makan. Orang tidak berpikir begitu, tapi di pikiran orang tua saya sudah seperti itu. Makanya ajak di rumah makan saja Pak. Itu sudah pekerjaan yang sulit buat saya. Tapi sekarang Alhamdulillah hutang-hutangnya sudah beres semua Bapak Ibu sekalian. Sudah beres semua. Seberapa penting untuk hidup Anda? Makanya kalau cuma ditolak orang tidak penting Pak. Kalau cuma grup rontok ya, bukan saya memudahkan bisnis ini. Tidak. Impian saya jauh lebih besar dari itu. Rasa sakitnya jauh lebih sakit kalau orang tua saya sampai seumur hidupnya harus seperti itu kondisinya. Jadi penting buat saya Pak. Penting buat saya untuk sukses. Penting. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda. Bahkan nyawa pun. Mendingan saya berjuang sampai mati untuk memperjuangkan kemerdekaan keluarga saya. Jadi penting sekali buat saya. Terus disini, lewat bisnis ini berapa besar kemungkinan itu bisa Anda wujudkan? Bisa tidak? Ada faktanya. Waktu itu saya dengar netpi Pak Handriwi Guna. Saya masih ingat. Itu masih tertanam. Ini sudah dari 2009 saya dengar netpi itu Bapak Ibu sekalian. Judulnya Pertahankan Impian Anda. Netpi itu yang benar-benar masuk. Beliau juga keluarganya bangkrut. Ibunya sampai sulit untuk senyum. Begitu beliau terima mersi. Diajak ibunya naik di mersi itu. Dan itu senyum indah yang tidak pernah dia lihat beberapa tahun terakhir. Luar biasa. Dari situ saya ambil komitmen Pak. Dari netpi itu saya ambil komitmen. Makanya netpi ini penting sekali. Dari situ saya ambil komitmen. Saya bilang, kalau ada orang yang bisa lewat bisnis ini insya Allah saya pasti bisa. Dari situ saya komitmen. Dan Alhamdulillah kami bisa punya VS. Kami bisa punya Royal Weekend Alhamdulillah. Walaupun cuma 1 juta lebih, tidak sebanyak orang di Subang. Kami bisa punya Royal Weekend di Gorontalo. Karena energinya besar Bapak Ibu. Energinya saya harus sukses. Kami harus sukses. Kalau Anda sudah punya ini, beres. Apalagi ditambah dengan cara one vision, sistem one vision. Insya Allah Anda bisa jauh lebih cepat di bisnis ini. Terus buatlah komitmen terhadap diri Anda. Kalau Anda sudah punya impian Anda, yang paling penting adalah buat komitmen dengan diri Anda. Banyak orang yang selalu cuma pintar membuat impiannya, tetapi dia tidak pernah membuat komitmen dengan dirinya. Kalau Anda sudah buat komitmen dengan diri Anda, setiap Anda ketemu masalah, Anda ingat. Apa yang sudah Anda buat? Komitmen apa yang sudah Anda buat? Dan untuk apa Anda berjuang di bisnis ini? Karena orang sukses dengan orang gagal, itu sama-sama punya kesempatan. Bedanya kenapa ada orang yang gagal? Ketika orang gagal ketemu masalah, dia lupa apa yang jadi impiannya. Orang sukses, dia ingat terus. Setiap ketemu masalah, ada orang yang harus saya bahagiakan. Ada hutang yang harus saya lunasi. Nah, cuma itu bedanya antara lupa dan ingat. Sesederhana itu sukses, Bapak-Ibu sekalian. Oke, tiga tugas utama. Pekerjaan kita di bisnis ini apa? Pekerjaan pertama, Bapak-Ibu sekalian mencari beberapa orang aktif. Banyak orang yang selalu saya presentasi, langsung mumet ketemu dengan bisnis ini. Aduh Pak, ini harus mencari orang, saya harus punya banyak teman. Tidak. Paradigma orang tentang bisnis ini terlalu panjang, terlalu jelimet. Bapak-Ibu sekalian terlalu membingungkan, terlalu repot. Orang ketika menerima bisnis ini. Sering saya bilang, Pak, di bisnis ini bukan mencari orang sebanyak-banyaknya. Kita hanya membutuhkan beberapa orang aktif. Betul tidak? Ya, cuma beberapa orang aktif. Ada juga orang yang bilang, harus menjual sebanyak-banyaknya. Hei, Bapak-Ibu sekalian. Pekerjaannya kita bukan itu. Kita perlu menjual tapi tidak perlu sebanyak-banyaknya. Sesuai kebutuhan saja. Kalau kita lagi punya goals ya, kita kejar. Dan di One Vision, Bapak-Ibu sekalian sudah ada standarnya. Untuk jadi CP berapa? Untuk jadi Royal berapa? Dan seterusnya ada standar-standarnya. Kalau Anda bisa lebih banyak dari itu, ya itu memang keistimewaan yang Tuhan kasih ke Anda. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Anda syukuri ya. Kalau Anda bisa, ya Anda lakukan. Anda lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian. Tapi di bisnis ini, tidak harus menjual sebanyak-banyaknya. Karena kalau hanya fokus menjual, Bapak-Ibu sekalian, ya kita tidak akan dapat apa-apa di bisnis ini. Tujuannya kita bangun apa, Bapak-Ibu? Aset, Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi mencari beberapa orang aktif. Bagaimana cara mencari beberapa orang aktif? Nanti, sebentar. Tugas keduanya kita adalah membantu orang aktif memiliki hasil. Pak, ada tenaga honorer. Ada di Subang ya. Honor itu biasa dibayar berapa, Pak? Berapa, Pak, gajinya, Pak? 351 bulan, Pak. 351 bulan. Itu secara hitung-hitungan cukup tidak? Tidak cukup. Tapi kenapa masih dia lakukan? Karena dia dapat uang dari situ. Nah, jadi kalau Anda ingin bagaimana membuat orang-orang aktif Anda bertahan setia dengan Anda, ya pastikan mereka punya hasil di bisnis ini. Kalau mereka punya hasil, ya mereka pasti akan setia membangun bisnis ini dan punya aset di bisnis ini. Pekerjaan ketiga adalah membangun orang aktif untuk bisa melakukan dua hal di atas. Itu saja pekerjaannya kita. Mencari beberapa orang aktif, bantu mereka punya hasil. Setelah mereka punya hasil, ajarkan mereka untuk mencari lagi beberapa orang aktif dan menduplikasikan bagaimana orang-orang yang mereka dapatkan untuk dapatkan hasil. Jadi sesederhana itu pekerjaannya kita. Bukan mencari orang sebanyak-banyaknya, dan sebagainya. Tidak. Sistemnya sudah ada. Sistem perlu kita studi di Australia dua tahun, tiga tahun. Sistemnya sudah ada. Kuliah umum. Netpi itu kuliah umum, Bapak-Ibu sekalian. Dari Aceh sampai Papua, ilmu kita sama dengan Netpi yang sama. Dengan ilmu yang sama. Luar biasa ya. Mencari beberapa orang aktif. Bagaimana cara mencari beberapa orang aktif? Daftar nama dan prospecting. Wah daftar nama ini penting. Potensinya dari situ. Anda punya daftar nama 200 orang. Di One Vision, Shutter Pack, Anda minimal, kalau Anda mau memulai, minimal harus punya 200 daftar nama. Dan harus terus ditambah. Nah bayangkan, kalau dari 200 daftar nama, Anda undang dengan cara yang benar, Anda olah dengan cara yang benar. Berapa orang yang bisa join? Berapa orang yang bisa join Pak? Kita kasih angka aja. Jangan ragu-ragu. Ini udah sarapan semua toh? Oke. Semangat kalau begitu Bapak-Ibu sekalian. Dari 200 orang kira-kira berapa? Ada tidak 50 orang yang bisa join? Insya Allah ada ya. Dari 50 orang itu Bapak-Ibu sekalian, kira-kira berapa orang yang bisa jadi orang aktif? 20. Oke. Dari 20 orang itu, berapa orang yang bisa jadi leader? Tim intinya Anda. Ada 4 orang. Yaitu 200. 200 daftar nama ini tinggal Anda kelola aja. Jangan diskon-diskon. Dan perlu Anda tambah. Perlu Anda tambah. Untuk apa? Untuk memanifestasi Bapak-Ibu sekalian, bisnis Anda ke depan. Bagaimana cara prospecting? Tidak usah repot-repot Bapak-Ibu ya. Setiap minggu aja Anda ketemu 5 orang baru. Sambil Anda aktivitas. Bukan untuk Anda presentasi loh. Bukan untuk Anda presentasi. Karena kebanyakan banyak orang prospecting terbebani. Oh kayaknya ini orang tidak mau. Oh kayaknya orang ini tidak bisa. Oh kayaknya orang ini tidak tertarik dengan bisnis seperti ini. Bukan itu tujuan prospecting. Anda tambah kenalan. Tambah. Halo Pak, apa kabar? Kenalkan ya. Caranya ada tinggal Anda lihat di prospecting ya. Pak Ruli Wahyudi ya. Bagaimana cara untuk Anda prospecting. Anda pelajari di NetP itu Bapak-Ibu sekalian. Prospecting. Kalau setiap minggu ada 5 orang, 1 bulan ada berapa orang baru? 20. 10 bulan udah ada berapa orang baru? 200. Anda tetap akan optimis jalankan bisnis ini. Karena daftar nama Anda masih banyak. Setiap minggu Anda cuma 5. Saya punya teman yang kerja di dealer. Downline saya ya. Kerja di dealer. Bapak-Ibu sekalian. Setiap hari dia harus funneling. Funneling itu harus tambah daftar nama. Itu minimal 10 orang beserta nomor teleponnya. Gila tidak pekerjaannya. 10 orang beserta nomor teleponnya. Kalau perlu dengan KTP-nya Pak. Luar biasa ya. Dan yang dia bangun bukan aset. Saya bilang yang kau bangun bukan aset dengan tingkat kerumitan yang luar biasa. Di bisnis ini 5-5 orang aja kita prospecting 1 minggu. Bukan 1 hari. 1 minggu 5 orang. 10 bulan udah ada 200 daftar nama baru lagi. Dan itu kalau Anda kelola ada 4 orang aktif lagi di situ. Untuk Anda bisa jadi 5 diamond mudah tidak? Ya insya Allah sambil jalan Anda bisa kelola ya. 10 tahun Anda udah bisa jadi director 5 diamond Bapak-Ibu sekalian ya. Kayak Pak Rizky Kanata sekarang. Luar biasa ya. 10 tahun 20 tahun ke depan. Punya penghasilan ratusan juta dari bisnis itu memungkinkan. Kita lihat aja orang-orang yang sekarang sudah director 5 diamond. Mereka membangun bisnis ini di atas 10 tahun. Dan penghasilan mereka kita tahu ya. Penghasilan mereka dari aset yang mereka punya besar sekali. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian kita membangun bisnis ini jangka panjang. Bukan melakukan yang banyak tapi dalam jangka waktu yang pendek tidak. Ini jangka panjang kita lakukan sedikit demi sedikit dan konsisten. Terus disini Bapak-Ibu sekalian melatih skill buat janji. Ini yang perlu Anda latih. Karena memang ujung tombaknya disini ketika Anda udah punya daftar nama Bapak-Ibu sekalian yang skillnya itu disini. Melatih skill buat janji. Ada di starter pack. Ada di starter pack Anda tinggal latih. Dengan upline Anda ya. Dengan downline Anda Anda tinggal role play. Selalu Anda ulangi. Kalau Anda udah hebat Bapak-Ibu disitu. Insya Allah bisnis Anda tidak akan ada masalah kalau ada yang aneh-aneh di grup Anda. Terus disini presentasi dan follow up yang konsisten. Presentasi itu satu kali tapi follow up bisa terus. Orang yang daftar nama kita presentasi. Setelah itu kita follow up biar dia bisa bergabung. Dari bergabung kita follow up lagi biar bisa jadi orang aktif. Dari orang aktif kita follow up lagi visinya Anda harus begini. Nanti Anda seperti ini, nanti seperti ini. Bayangkan kalau Anda sudah seperti ini. Bayangkan begini, begini. Bayangkan anak Anda, bayangkan. Visinya yang kita bangun. Kalau visinya dibangun Bapak-Ibu sekalian. Kita follow up terus visinya. Dia bisa jadi leader di bisnis ini. Dan kalau udah leader ya itu akan jadi aset Anda. Itu akan jadi aset Anda. Jadi follow up. Nah Anda bisa lihat nih. Manfaatkan pertemuan. Memanfaatkan pertemuan untuk membangun momentum yang besar. Jadi di awal Anda presentasi. Ketika sudah banyak tim Anda Anda bangun lewat pertemuan. Momentumnya dari situ Bapak-Ibu. Karena bisnis ini dibangun dengan momentum. Gerakannya dengan momentum. Semakin besar momentumnya. Kalau Anda jaga dan Anda lipat terus. Itu akan sangat besar. Nah Anda bisa lihat nih presentasinya saya. Sekarang saya lagi bangun kaki baru Bapak-Ibu sekalian. Saya sudah komitmen di usia saya 30 tahun. Saya akan komitmen bangun kaki baru lagi. Satu tahun ke depan ini saya akan. Saya jaga presentasinya saya. Kecuali lagi jalan seperti ini. Kalau di Gorontalo. Kalau saya lagi di Gorontalo. Saya presentasi jaga minimal satu hari itu saya ketemu tiga orang. Satu hari sampai tiga orang. Nah ini saya kasih lihat aja. Saya lagi bantu kaki barunya. Kaki barunya saya disini Anda bisa lihat. Bukan kaki baru ya. Dia kaki yang sekarang lagi membangun daerah baru. Market baru. Ini satu hari Bapak-Ibu sekalian. Jadwal saya satu hari. Satu hari itu saya bisa kunjungi sampai enam rumah. Ini Anda lihat aja pakaiannya sama toh. Jadi dari yang harum. Dari yang wangi. Pulang ke hotel itu udah. Ya Anda bisa bayangkan lah. Ya bagaimana baunya. Ini hari kedua Bapak-Ibu sekalian. Hari kedua saya sampai lapan rumah yang saya kunjungi. Jadi presentasinya kan harus banyak menabur dulu. Setelah itu tinggal kita follow up. Ini hari ketiga Bapak-Ibu sekalian. Enam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi total tiga hari itu bisa sampai dua puluhan orang. Lebih dari dua puluhan orang yang bisa saya presentasi. Setelah itu. Setelah itu Bapak-Ibu sekalian apa? Setelah itu tinggal follow up. Pak mau ambil paket apa? Pak Anda udah tahu tidak keluhan-keluhan Anda. Anda butuh tidak produknya. Produk apa? Tinggal begitu Bapak-Ibu sekalian. Setelah itu tinggal undang kepertemuan. Ya memang langkah-langkahnya sudah ada. Langkah-langkahnya sudah ada. Tinggal Anda banyakin aja kerjanya. Anda banyakin aja kerjanya. Ini membantu orang aktif memiliki hasil. Kita bisa lihat dari sini. Membangun pelanggan. Jualan itu bagus Bapak-Ibu sekalian. Tetapi pastikan Anda buat database. Siapa yang sudah ambil produk. Kapan dia habis. Semua ada diajarkan di Sutter Pack. Ini bagaimana memiliki 10-20 orang pelanggan. 10-20 orang pelanggan ini akan bisa membuat Anda survive Bapak-Ibu sekalian. Hubungi pelanggan. Nanti Anda bisa pelajari di Sutter Pack. Udah ada ya. Bagaimana cara untuk mengelola ini pelanggan. Membantu orang aktif juga bisa dengan cara check up kesehatan. Anda bisa pakai QRMA. Anda bisa pakai TN's Life. Atau Anda bisa pakai banyak ya. Alat-alat bantu yang Anda bisa pakai untuk membuat prospek Anda itu membangun kebutuhan. Jadi kita bangun kebutuhan bahwa dia itu memang butuh produk ini. Kalau dia sudah terbangun kebutuhan. Insya Allah mudah untuk Anda closing. Anda mau closing dia 100 juta pun bisa. Yang penting dia butuh dengan bisnis ini. Kalau Anda mau closing dia 500 ribu. Sulit. Karena Anda tidak membangun kebutuhan Bapak-Ibu sekalian. Dengan check up ini. Dia tahu kalau dia butuh dengan produk ini. Proses ini distribusi tiket pertemuan. Nah distribusi tiket pertemuan ini juga kita. Kalau saya jualan tiket VS Bapak-Ibu sekalian tidak mau jual dengan Air Libert. Ke prospek ya. Tidak mau saya jual dengan Air Libert. Sekarang sudah enak tiket VS. Pricenya sudah 100 ribu. Harga Air Libertnya berapa? 60 ribu. Saya bisa dapat 40 ribu di situ. Bukan butuh uang. Bukan tidak cukup uang Bapak-Ibu sekalian. Tapi beda kan. Ini kita ini lagi berbisnis. Masa barang yang kita beli 60 ribu. Kita jual 60 ribu. Ada tidak pedagang di pasar yang Anda lihat seperti itu? Beli baju dari Jakarta. Dijual di Jakarta 50 ribu. Dijual di Subang 50 ribu. Pebisnis apa itu Bapak-Ibu sekalian? Pebisnis apa? Yang tiga huruf. Pebiasa apa? Ya janganlah. Kita ini berbisnis. Jangan jual dengan harga. Kalau Anda sudah jelas-jelas prisenya di situ 100. Kita jual 60. Berarti kita lagi menandakan secara... Anda bisa konsultasikan ke aplain-aplain Anda. Anda bisa konsultasikan ke aplain-aplain Anda. Kalau saya mau membangun prestis di bisnis ini. Ya Anda beli 100 ribu. Anda beli 100 ribu. Anda beli 100 ribu. Faktanya seminar-seminar di luar sana harganya lebih mahal kok dari fashion seminarnya kita. Dan keluar dari seminar itu. Mereka semangat tapi kebingungan. Tidak tahu mau buat apa. Di bisnis ini mereka sudah tahu Pak. Seminarnya mereka semangat. Mereka dapatkan spirit. Dan mereka sudah tahu mereka mau lakukan apa di bisnis ini. Benar? Ya. 100 ribu itu mereka sudah dapatkan spirit yang luar biasa. Ini seminar yang luar biasa. Saya sudah sering kali ikut-ikut training seminar umum Bapak-Ibu sekalian. Di luar tiens. Tidak ada apa-apanya Pak. Bukan merendahkan ya. Tidak. Tidak ada apa-apanya. Karena orang yang bicara di atas panggung ini. Orang-orang yang tadinya tidak punya apa-apa. Tiba-tiba bisa berubah hidupnya begitu cepat. Ini sangat menginspirasi orang. Ini sangat menginspirasi orang. Nah makanya seminar kita ini kalau dihargai 100 ribu Pak. Aduh. Berapa banyak orang yang ngambil komitmen. Untuk sukses di bisnis ini dari fashion seminar. Berapa banyak Pak Fahmi? Berapa banyak Pak Fahmi di grupnya Pak Fahmi yang komitmen setelah hadir fashion seminar? Banyak. Banyak Pak. Ini bukan cuma sekedar memotivasi orang. Tetapi seminar ini bisa merubah hidup orang. Jadi saya mindset saya tawarkan tiket itu. Hidup Anda pasti berubah Pak. Kalau Anda hadir di seminar ini. Dengan 100 ribu hidup Anda bisa berubah. Nah disitu kami bisa dapatkan hasil. Bayangkan satu lembar kita bisa dapat sampai 40 ribu. Ya terus Anda bisa konsultasikan dengan aplian Anda. Kalau di kondisi saya di Gorontalo ya. Di jaringan saya rata-rata kami membangunnya seperti itu. Kami bangun prestis bisnis ini ya. Karena kalau kita jual sudah dengan harga murah. Apalagi dengan 60 ribu kita kasih juga. Itu udah hampir setengah harga dari tiketnya. Dan banyak dari mereka beli cuma karena terpaksa ya. Jadi kita bangun kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terus disini membangun orang aktif untuk duplikasi. Ya pertemuan dan training. Kita kan punya pertemuan-pertemuan dan training. Ada CP Weekend. Ada apa lagi? Royal Weekend. Ada live. Ada juga training-training yang Anda bisa buat dengan tim Anda. Untuk menambah skill. Mentality di grup Anda. Training-training. Jadi untuk membangun orang-orang aktif ya. Kita bangun dengan training dan pertemuan. Terus disini buku dan netvi. Ini tidak bisa dilepas Bapak Ibu sekalian. Buku dan netvi penting sekali. Terus disini PBO. PBO ya. PBO ini jadi goalsnya rata-rata. Bapak Ibu sekalian. Orang-orang hebat yang secara skill sudah mengetahui. Itu pasti akan nyaman kalau dia tidak punya goal. Nah PBO ini jadi goal. Dan ini bukan cuma sekedar goal. Tetapi harga diri. Prestis. Nah ini mindset closing membership. Sedikit saya mau bahas ke Anda. Anda bisa konsultasikan dengan upline Anda. Saya cuma mau jelaskan sedikit bahwa bisnis kita ini besar potensinya. Bisnis kita ini besar sekali potensinya Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya sebut aja ya. Ada salah satu money game. Money game itu kan judi modern Bapak Ibu sekalian. Permainan uang. Tidak ada produknya. Bisnis abal-abal investasi bodong dan kemarin ditangkap. Ada yang barusan baru heboh. Beberapa artis diintrogasi sama polisi Bapak Ibu sekalian. Benar ya? Kalau Anda lihat itu padahal bisnis yang jelas-jelas syariahnya tidak ada. Kejelasan bisnisnya tidak ada. Rampok uang orang. Kejahatan Bapak Ibu sekalian ya. Itu kejahatan. Bisnis kejahatan. Dan bisa ekonomi. Ekonomi apa? Ekonomi negara itu bisa terganggu dengan skema-skema bisnis seperti itu. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu lima bulan mereka beroperasi. Omset mereka di atas 500 miliar. Gila tidak Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Ya karena mereka satu orang join itu ada yang 500 juta, ada yang 100 juta. Mereka melihat bisnis padahal ini bisnis penipuan Bapak Ibu sekalian ya. Faktanya mereka ditangkap Bapak Ibu. Nah bisnis kita ini kan bagus. Bahkan saya bisa klaim Bapak Ibu sekalian. Saya bukan pelajari ya. Ketemu ada orang yang presentasi downline saya. Mereka pelajari marketing plannya. Ternyata Bapak Ibu sekalian saya bisa klaim. Bonus sponsor kita itu jauh lebih besar dari seluruh MLM. yang ada sekarang di Indonesia. Bonus sponsor kita 18 persen loh. 18 persen. Dan bonus pasangan kita Bapak Ibu sekalian. Ada bisnis yang lagi heboh-heboh sekarang. Bonus pasangannya cuma 4,5 persen pak. Bonus pasangan kita 11 sampai 12 persen. Ini udah tidak ada yang bisa tandingi. Nah makanya Bapak Ibu sekalian kalau kami Bapak Ibu sekalian memposisikan bisnis ini sebagai bisnis. Rata-rata. Rata-rata Bapak Ibu sekalian saya closing. Saya bilang selalu saya bilang kalau Anda mau jalankan bisnis. Saya tidak akan sarankan Anda bergabung di bronze dulu. Kenapa? Karena di bronze ini banyak orang yang cuma niatnya pakai produk aja. Saya langsung sarankan Anda berada di platinum. Kenapa di platinum Bapak Ibu sekalian ini Anda bisa konsultasikan sebentar ya. Anda bisa lihat hasilnya. Anda kenapa Anda join platinum? Platinum itu Anda bisa dapatkan bonus sponsor paling tinggi. Bonus pasangan paling tinggi. Dan bisa dapatkan penghasilan 65 juta per minggu. Besar tidak Bapak Ibu sekalian? Tapi kan untuk jadi platinum itu kan ada cara alternatif. Kita duplikasi aja dengan gold. Menurut Anda uang 6 juta itu besar tidak? Besar kalau dipakai untuk belanja. Tapi kalau dipakai untuk bisnis 6 juta besar atau kecil? Kecil. Bisnis apa yang bisa dibangun? Dengan 6 juta. Bahkan 6 juta itu Bapak Ibu sekalian. Aduh kecil sekali kalau dibilang bisnis. Dan Anda tahu kan hasil di bisnis ini bagaimana? Rata-rata Anda kalau sudah hadir fashion seminar. Hidup orang itu berubah Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma sekedar punya bisnis. Tapi punya aset di bisnis ini. Jadi banyak mindset kita aja yang melihat bahwa ini bisnis. Cuma cari uang recehan aja. Anda bisa lihat nih. Kalau orang join dengan gold. Kalau gold itu kan ada cara alternatif ya. Cara alternatif untuk jadi platinum. Kalau dia join gold 6 juta. Belanja produk sesuai kebutuhan. Apalagi sudah dia tahu kebutuhannya. Dia sudah tahu kebutuhannya. Dia belanja gold Bapak Ibu sekalian. Dan sponsori dua orang gold. Anda bisa lihat nih. Dia jadi platinum. Berarti dia sudah hemat 6 juta. Benar ya. Nah terus Anda bisa lihat. Bonusnya langsung berapa? 2 juta ya. Intinya kalau kita pakai sistem multiply. Yang seperti ada di presentasi di slide terakhir OP. Bapak Ibu sekalian. Orang bangun dengan dua jalur aja. Anda bisa lihat. Di level ke delapan. Dia bisa punya penghasilan total itu sampai 150 juta. Saya presentasi pak. Saya presentasi pak. Saya buktikan. Dalam waktu tiga hari saya presentasi 20 rumah. 20 orang yang saya presentasi. Itu lebih dari 5 orang yang bergabung gold. Lebih dari 5 orang yang bergabung gold. Artinya mengkondisikan dua gold itu cuma satu minggu aja bisa. Satu minggu Anda presentasi. Dengan daftar nama Anda. Apalagi orang baru masih banyak daftar namanya. Anda garap. Satu minggu itu orang bisa dapatkan dua orang. Kalau itu terduplikasi. Berarti 150 juta itu hanya bisa didapat dalam waktu 8 minggu aja. Ini cukup. Cukup. Apa ya? Istilahnya cukup menggerakkan orang-orang di luar sana tidak? Cukup. Kalau Anda mau main dengan bronze juga. Di situ juga hasilnya besar. Modal 1 juta 500. Anda bisa dapatkan sekian belas juta dalam waktu 8 minggu. Dengan membangun cuma dua-dua orang. Dengan modal 6 juta Anda bisa dapat 150 juta. Ini dengan 3 juta Bapak Ibu sekalian. Dengan 3 juta Bapak Ibu sekalian Anda bisa dapatkan 60 juta dalam waktu 8 minggu. Dan 3 juta itu Bapak Ibu sekalian sekarang uang kuliah aja 3 juta. Tidak cukup untuk masuk kuliah Bapak Ibu sekalian ya. Tapi di bisnis ini 3 juta itu Bapak Ibu sekalian bisa merubah hidup Anda dalam waktu 2 sampai 5 tahun ke depan. Amin ya. Dalam waktu 8 minggu aja udah bisa umrohkan orang tua. Nah disini Bapak Ibu sekalian kalau Anda udah itu Anda bisa konsultasikan dengan upline Anda. Anda buka apa Anda bisa diskusikan karena cara ini cara yang kami pakai Bapak Ibu sekalian. Dan tidak aneh-aneh ya karena memang marketing plannya ada dan one vision juga ada cara multiply Bapak Ibu sekalian. Anda kalau melihat lebih besar insya Allah Anda akan dapat lebih besar dari bisnis ini. Nah Bapak Ibu sekalian dan yang terakhir adalah Anda mulai dengan membangun momentum yang besar di tim Anda. Bagaimana membangun momentum? Ya tidak ada cara lain kecuali dengan pertemuan. VS kita udah dimana-mana Bapak Ibu sekalian. Bahkan hampir setiap bulan ada kota yang baru buka VS Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Beran momentumnya luar biasa. 2020 ini akan jadi masa kejayaan Tienz dan itu tidak akan jadi rekor terbaru selama Tienz 20 tahun di Indonesia. Saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian. Karena energinya besar sekali dibangun dari mana-mana sekarang. Royal weekend makin banyak pesertanya. Bapak Ibu sekalian.